Pecatakan EKTP hingga saat ini masih jadi soal, terutama perkara berulang soal kekosongan Blanko. Kali ini menghadirkan mesin pencatat dokumen kependudukan bernama Anjungan Duk Capil Mandiri, ADEM. Wujudnya mirip mesin ATM, begitu juga prosesnya untuk membuat dokumen seperti EKTP dapat dicatat cepat. Prinsipnya, kata Zudan, ADEM adalah tempat layanan masyarakat untuk mencetat dokumen. Melalui ADEM, masyarakat bisa mencetat sendiri EKTP, GIA, Akta Lahir, KK, atau Akta Kematian. Ada tiga model mesin yang disiapkan Duk Capil ke Mendagiri, namun fungsinya sama. Caranya, masyarakat yang ingin mencetat dokumen kependudukan datang ke Disduk Capil dulu untuk mendaftar atau meminta akses ADEM. Setelah persyaratan yang dibutuhkan dipenuhi, masyarakat akan mendapatkan PIN melalui SMS dan QR Code melalui email. Nah, dengan PIN dan QR Code itulah dia bisa mencetat sendiri dokumen kependudukan yang dibutuhkan. Seperti ATM, mesin ini bisa jadi disimpan di beberapa tempat umum, tidak melulu di kantor Duk Capil. Cukup dari ADEM, tidak perlu ke kantor Duk Capil. Sistem bekerja dengan pengaman ANG-IKA, PIN, dan QR Code. Kata Zudan, meski alat ini sangat dibutuhkan dan memudahkan masyarakat, namun ke Mendagiri tidak mewajibkan tiap daerah punya alat ini. Banyak yang sudah mau beli. Saya yakin kepala daerah yang ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya pasti butuh alat ini. Terima kasih telah menonton!